Halo semuanya kembali dengan gue Thomas Iko channel gue Riko Kucing and welcome back di video gue Oke akhirnya leberi tenak ngarok sudah rilis server Indonesia dan ya kita coba login aja di sini ya gue udah tadi udah coba login sih sebenarnya Oke kita loginnya kita login aja di sini kalau login Oke di sini login pakai Google ya dan tadi boleh chatnya itu ternyata banyak banyak orang Indonesia yang masuk di sini guys dan disini gue bingung disini kita nggak bisa kustomisasi karakter ya Jadi kita bisa pilih pilih server juga di sini guys gua enggak tahu kalau Indonesia tuh server dimana kalau gue pilihnya tuh kayaknya di komodo dan sini gua ya tau-tau beli kode aja gitu udah play kayak gini guys Oke di sini kita masuk ke settingnya dulu ya masuk ke pengaturan di sini kita ubah ke grafiknya dirapiknya nih gua udah paling tinggi efek suara dan lain-lain gue udah naikin semua nih terus di sini efek kameranya perkecil aja akunnya di sini kalau buat kalian yang bingung mau ganti nama misalnya kalian login namanya aneh kalian bisa ganti di sini ganti nama panggilan ini gantinya pertama kali itu gratis di sini gua karena mentok jadi gua kasih nama Riko Kucing aja guys ya dan untuk server sendiri gua sekarang kalian bisa pindah-pindah server di sini ya servernya itu ada di sini kok nggak salah nah diganti server nih guys jadi kan bisa kita pilih karakter juga di sini kalau bisa bikin dua karakter ternyata di sini tuh sini gua pilih server server komodo kalau kalian pindah server otomatis kalian bikin ID baru lagi guys jadi ini servernya lumayan banyak kepilih paling bawah komodo jadi kalian gak perlu nilai kun server mana ya oke langsung kita masuk ke gameplaynya nah disini gamenya emang game portrait tapi kalau misalkan kalian pakai screen screen rotate itu bisa menjadi landscape guys oke di sini ke ada fitur auto ya jadi sini gamenya full auto kalian bisa masang auto di sini untuk HP dan SP nya gitu guys Oke kita mulai kita langsung aja lanjutin ke missionnya di sini kita dapet job XP sama experience ya experience biasa disitu kita disuruh bunuh koring 20 kali dan udah kelar jadi ini gamenya bener-bener gampang banget kalian tinggal klik aja klik aja untuk buka skill sekarang ngikutin tapi di sini yang seru tuh bisa ngebut 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 karakternya ya oke di sini kita naikin level apa ini dan ini enaknya udah berbahasa Indonesia kita kita bisa pasang auto skillnya di sini ya kita 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 juga bisa minta bantuan sama orang nih guys oke kita bisa pasang dua orang di sini toh yang bakal ngikutin kita tuh leveler pada gede-gede tuh ini semacam karakter NPC kali ya NPC nya dibilangnya oke di sini dia bisa ngikutin gua ngebantuin kita itu semacam selama 12 jam ya Oke kita lanjutin lagi di sini yes gua dapet duit dan gua udah level berapa nih ya level berapa ini gua sekarang dapatkan Geolope satu kali Oh ya naik level job 2 levelnya lumayan lama ya berarti ya ini ya Oke kita dapet sendok what the pake Spoon gitu senjatanya pake sendok aja lucu juga Oh bukulnya pake sendok aja ya oke kita ikutin dulu di sini BP gua di poncak kiri atas ada BP ya ya sekali lagi itu sama auto skill yang kita pasang ya di sini kita bisa pasang skill lain enggak Oh belum gua belum punya skill untuk jadi job untuk berubah job juga kita ikutin dulu ya kita buka satu-satu di sini ada menu hero hero nya nama gua ya sekali lagi juga belum punya gold sejenis ini ada tas ya tas ini bagai biasa ada kartu juga untuk bahan pouring coin di sini selanjutnya di sini ada ada menu buat di sini kayaknya buat untuk tempat untuk membuat kalau membuat ekip atau nempa kayaknya level menutama 35 baru bisa untuk buka fiturnya terus ada menu toko di sini ya ini top-up 14.000 paling murahnya nih guys dapatkan 100 BCC dan lima produk lainnya secara pembelian Oke ada negatif nah ini dia nih gratis Oh Oh jangan lupa diklaim nih guys dapat Jenny gratis ada kotak di sini ada gratisannya juga konfirmasi terus ada item gratis juga di sini Oh jangan lupa diklaim ya guys sekali lagi nih item-item gratis lumayan Oke selanjutnya kita masuk ke sini lagi kita kelari mission-nya jadi ini game memang game buat nyantai bukan buat Intense Menero jadi sesekali buka terus kalian bisa naik-naikin upgrade-upgraden senjatanya dan level kita guys Oke gimana kalau kita coba main Rotet ya nanti ya pas di video selanjutnya ya Oke selanjutnya kita masuk ke menu acara di sini apa acara Oke di sini kayak Oh disuruh event ya ini eventnya mungkin tantangan bingo 15 hari waktu tersisa 15 hari lagi jadi kan harus kelari nih tantangan-tantangan ini pembuat peralatan terbaik Oh lumayan nih terus ada pohon hadiah di sini Oh dikasih BSS gratis ya biasa sama Oh ada Zeni gratis juga kayaknya setiap hari kalian mesti bukain eh hadiah-hadiah kayak gini nih guys ini ada hadiah login juga Oke selanjutnya sini ada misi misi kita terima hadiahnya Oh ini ada misi ya misi untuk kita kayaknya nih untuk misi harian dan misi job mungkin lawan deviling kebuklah deviling kita ikutin sini kita coba ya kita masih selanjutnya misi disini ada misi harian juga yang bisa kalian kelari tiap hari Oke pencapaian sama guild Oke nanti bakal ada guild ya gua nggak tahu bakal bikin kek atau enggak quest quiz Oke ini quiznya ya berbagai karakter dapet di kontrol Yes bener Oke nanti aja gue jawabnya tuh sendiri sini ada boss kita disuruh lawan boss disini lawan deviling kita lihat disini apa kita kita lawan deviling ini kenapa cargo hode dari awal udah hode gitu guys langsung muncul deviling di sini disini kita langsung lawan lunatic sekarang Oke kita kelari lain kelarin aja kita jadi ini mainnya cuma confirm-confirmasi aja sih Hadi-hadiah yang kita udah kelarin terus quest-questnya kita disuruh bunuh lunatic 25 kali ke beta aja Oke disini kau pengen lihat versi kita dapat apa ya ya di sini pembelian utama kalian bisa dapat 100 bcc 300.000 Zeni ini matawang khusus dihabiskan untuk membeli item di pasaran terbuka jadi nanti bakal ada auksion kayaknya berkumpul Oh ini di MVP-nya apa ini kasa cuy MVP kasa cuy MVP itu kasa ya bukannya kasa itu biasa ya pendivising kita lawan disini kasa level 4 dari segi grafik ini bagus ya untuk game yang simpelnya cuma kalian main portrait iseng buka HP sebentar ini lumayan bagus menurut gua Oke kita betul aja kayaknya lebih enak kalau kalian mainnya rotate ya guys skin rotate gitu ya Oke sekarang kita lanjutin di sini kita masuk ke menu skill ya ini skill kita naikin sendiri seperti kita dikubilang ke sini ada dungeon kalian mesti kelarin dulu mission 25 baru bisa kalian buka dungeon 3 sudah perpustakaan ya ini kayak Oh ini kayak buk ya buknya buk ke beberapa aja yang udah kita punya kayak semacam bajunya atau level berapa kartu monster costume sama spesial apa ini spesial ro-bot anjay ro-bot Oke selanjutnya di sini kita ikutin dulu disini udah kalahkan MVP sekali nice kita coba kita push untuk berubah job Oke ini kita berubah job ya dan basic job-nya hanya ada empat di sini swordman match Steve sama Archer gue ingin mau jadi apa kayaknya gue pengen jadi magician aja ya oke di sini untuk kalian kalian perhatiin ya skill-nya cuma bisa ada empat ya ada fireball courtball lightning board sama art Oke dapet tongkat sini kita konfirmasi Oke pasang tongkatnya dan iya ini gua udah jadi match Wow udah jadi match ceritanya Oke kenapa kenapa ini match gua masih mukul nih kita pasang skillnya di sini ya Oke sebentar kita pasang skill gimana cara masang skillnya Oke ini dia kita buka di sini naikin level kita kita naikin fireball naikin football juga kita pasangnya Oke kita pasang disini footballnya cuma bisa pasang dua skill inget ya baru bisa pasang dua skill maksud gua naikin football Oke nice kita coba Hai castingnya lama nggak ya kita coba skill Oke dia masih mukul blok-blok fireball wihs gila Hai mukul masih mukul lama banget kesnya kayaknya fireball Oke jadi memang kalian harus mukul lebih harus mukul jarak deket ya football Oke sekarang gue pengen naikin status gue disini ya disuruh ngapain jadi intinya kalian tuh mainnya harus nyelesaikan questnya nyelesaikan quest yang kalian disuruh ngapain gitu Oke item peralatan kita mencapai nilai peningkatan lima Oke jadi kita harus naikin naikin ini naik sampai lima timpa sampai lima Oke tingkatkan Oke nice selesai ini sinyal selesai nice langsung baru dapet jadi emang kalian harus wajib kelarin ininya nih quest missionnya nih soalnya xp-nya paling gede di sini ya Oke lawan sasquad kita gunakan item yang dapat digunakan satu kali Oke kita pakai ini awakening ya Oh bersek posyen Wow selama dua menit kalahkan boss lunatic kita lawan boss disini kita disuruh lawan boss lunatic football geli-geli banget anjir ini statusnya kapan gue bisa naikin ya gue nggak tahu nih gue jujur gue baru main juga ya di sini jadi gue juga nggak tahu ini kapan bisa naik di naik ini kenapa naikin auto ya gua harusnya nggak naikin auto sih disini kita rubah dulu ya jadi naikin STR dia atur ulang status Oke ya kayak gitu guys jadi sekali lagi kalian juga jangan lupa ya ini untuk statusnya itu kalian wajib perhatian ya ini ternyata dia autonya tuh auto naikin status harus gitu guys harusnya kan enggak ya castingnya lama banget sih ini mage kayaknya gua mau bikin ID baru lagi untuk main jadi suak men kok jadi archer deh kayaknya Oke kita kalahkan lunatic nice Hai gua masih belum tahu cara main maging kalau main magingnya masih mukul kayak gini guys kita udah kalahin fabrik nice pipi pipi sinyal lalu terdeteksi harus mempunyai informasi Oke naikin BP kita udah naik nih Wow dapet konten baru apa ini kita lihat pulau library daratan frontera kufort coba kita klik ke daratan frontera kita disuruh kita ke bawahnya frontera nih daratan frontera dan ya ini rame banget Wow Oh kita lawan yang lunatic ini klik skenario kita klik apa ini gue mesti cari tahu dulu nih guysnya skenario ini apa nih Oh ada Devi Ruchi kita kalahin Devi Ruchi Oh kita ngomong sama Devi Ruchi ini kayak quest tambahan ya Oke kayak daily quest mungkin dibilangnya Eclipse muncul Hai ya ampun jenuh sentuh 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 disuruh ngapain kita ini ya mati ya gua masih nggak tahu itu suruh ngapain nanti gua bakal coba-coba sendiri guys ya so ya di video kali ini sampai sini dulu ya guys ya gue main cuma mencoba aja nih gameplaynya seperti apa dan gue juga sama sekali nggak pernah nyobain mungkin kalau kalian yang udah veteran kalian bisa komen di bawah kasih tau gue cara mainnya seperti apa gitu guys gua mau berubah ID dulu gua nggak mau jadi maging kayaknya kurang enak jadi maging disini guys soalnya dia masih mukul gitu autonya gue lupa ini game auto full auto sekali lagi Oke so thanks watching guys sekali lagi jangan jangan lupa buat like video ini jangan lupa buat subscribe channel youtube perlanganan and see you next time bye bye